Intro Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar Melantik dan mengukuhkan pengurus Ikatan Keluarga Minang IKM Sulawesi Barat Malabi periode 2020 Hingga 2025 Di auditorium melantik 4 kantor Gubernur Sulawesi Barat dengan Menerapkan protokol kesehatan physical Distancing di masa pandemi COVID-19 menuju new normal Pelantikan dan pengukuhan pengurus IKM Sulawesi Barat Malabi diharapkan Menjadi momentum untuk meningkatkan Semangat pengurus bersama seluruh anggota Untuk berperan aktif bersama Pemerintah dan seluruh stakeholder Dalam memberikan edukasi kepada Masyarakat untuk mencegah dan memutuskan Penularan COVID-19 Di Sulawesi Barat Dan turut berkonstribusi mensukseskan Pembangunan di Sulawesi Barat Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar Mengatakan sangat bersyukur dengan dikukuhkannya Pengurus IKM Sulawesi Barat Malabi Yang dimana sebelumnya Berada di bawah naungan Kepemurusan IKM Sapayung Sulawesi Barat di Makassar Dan berharap dengan dikukuhkannya IKM Sulawesi Barat Malabi Dapat menambah keberagaman adat dan budaya Serta kuliner di Sulawesi Barat Kepemurusan IKM Sulawesi Barat Malabi Kita bersyukur Mereka bergabung dengan IKM Di Makassar ya Sekarang sudah di Sulawesi Barat Dan kita anggapkan warga Kepemurusan IKM ini Bisa menambah Kuasana ke nusantaraan kita Misalkan dengan sendirinya Kepemurusan IKM Sulawesi Barat Malabi Dan adanya seperti ini Pasti Bagi saat itu Karena tanpa adanya seperti ini Mungkin Hambar juga Kalau ada sesuatu ya Ketua IKM Sulawesi Barat Malabi Darmal Aswar mengatakan Terbentuknya IKM Sulawesi Barat Malabi Merupakan keputusan bersama Antara warga Minang Yang berdomisili di Sulawesi Barat Dan merupakan Sarana silaturrahmi Antara masyarakat Minang di Sulawesi Barat Yang selama ini belum ada di Sulawesi Barat Dan berharap dapat terjalinnya sinergitas Dan saling membantu Dalam meningkatkan ekonomi di Sulawesi Barat Sebagai sarana silaturrahim Antara masyarakat Minang Yang berada di 6 kabupaten Mereka datang ke sini Mengenal pimpinan provinsi Yang dalam hal ini ada Pak Gubernur tentunya Ibu Gubernur Para pejabat yang ada di sini Sehingga mereka yang di daerah Juga mengetahui bahwasannya Banyak pejabat-pejabat juga Yang di sini Yang berasal dari Sumatera Barat Contohnya kami Kami dari Sumatera Barat juga Sehingga mereka Memutuskan bersama-sama Langkah baiknya Apabila dibentuk segera Yang namanya Dekatan Keluarga Minang Yang selama ini belum ada Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk Meningkatkan taraf hidup masyarakat Meningkatkan peran ekonomi Dan memberikan peran yang lebih banyak Kepada masyarakat Minang yang ada di Sulawesi Barat Tentunya dengan memberikan penghargaan Memberikan kesempatan kepada putra-putri di Sulawesi Barat Untuk dapat bekerjasama dengan orang-orang minat Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan cendramata Dari Ketua IKM Sulawesi Barat Kepada Gubernur Sulawesi Barat Dan Ketua IKM Sapayung Sulawesi Selatan Serta launching logo baru IKM Sulawesi Barat Yang di asram Dinas Kominfo Duporkan Dan KP Dinas Kuntama Dinas Kuin Dinas Kone Satu Dinas Kamin